Dari kita kesorotan lain dalam acara zikir bersama yang dilaksanakan di Aceh Utara, Aceh. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan sempat menyampaikan sejumlah poin dalam orasi politiknya. Masa pendukung Partai Koalisi Perubahan antusias menyambut kedatangan calon Presiden Anies Baswedan di lapangan bumi gas Aceh Utara. Dalam acara ini Anies menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang tidak meratanya pembangunan di Aceh hingga sejarah Aceh yang merupakan tanah penjuang melawan penjajah. Ia pun berjanji jika terpilih akan melaksanakan pembangunan yang merata. Banyak pembangunan yang tidak berjalan sempat, pembangunan yang tidak diperasakan oleh sebuah. Jadi kami berprioritas sampaikan kepada usaha Aceh untuk dipercepat kembali.